Halo semuanya, balik lagi sama Kewakila, video kali ini adalah Clean With Me, jadi aku bakal bersih-bersih ditemenin sama kalian. Nah sebelum aku bersih-bersih, aku mau bikin to-do list dulu apa aja sih yang mau aku bersihin hari ini. Hari ini aku akan bersihin kamar, lemari, meja depan, kamar wandi, sampai kulkas, ruang jualan, raci-raci di dapur, pokoknya video ini bakalan asik banget. Dan kalau misalnya satu video ini gak cukup untuk bersihin semua ruangan, aku akan bikin part keduanya, jadi keep on watching. Eh ngomong-ngomong sebelum aku bersih-bersih, kalian penasaran gak sih sama pulpen yang aku pake tadi? Ini adalah Uniball One Gel Pen dari Boxy Pants. Ini adalah pulpen kesukaan aku, pulpen favorit aku. Dia modelnya simple banget, putih gitu, super clean and minimalist. Sebelumnya aku udah pernah pake pulpen ini selama beberapa bulan dan wow, ini pulpen keren banget. Selain desain yang minimalis, dia juga punya klip yang memudahkan kita untuk taruh pulpen di mana aja. Mulai dari kotak pensil sampai di saku baju kalian. Mereka punya dua ukuran, yaitu 0,5 dan 0,38 mm. Uniball One juga punya warna full black yang gak kalah keren, dan mereka juga punya delapan warna lainnya. Sesuai dengan namanya One Step Darker Ink, Uniball Gel One ini punya tinta yang pekat dan vivid, yang pastinya lebih hitam dan lebih jelas daripada pulpen pada umumnya. Nah, tintanya juga face dry atau cepat kering, jadi gak akan smudge kalau kalian langsung kasih highlighter. Warna lain, seperti merah dan biru, gak kalah smooth waktu dipake dan warnanya tetep vivid. Uniball One ini adalah My Daily Pen yang aku pake sehari-hari sebagai pelajar. Selain tintanya yang smooth dan vibrant, pulpen ini juga cocok banget buat aku yang suka pake highlighter karena gak nge-smudge. Kalau kalian suka ngerangkum atau catetannya banyak, jangan khawatir, karena Uniball One Gel Pen ini punya grip yang nyaman dan gak bikin kalian pegel. Semua stationery favorit aku pasti belinya di Boxy Pants, nanti linknya ada di description box, atau kalian bisa langsung cek Instagram, Shopee, atau Tokopedia-nya di boxypants.id. Sekarang, yuk langsung ke video bersih-bersihnya! Yang pertama, aku mau bersihin ruang jualan aku. Di sini adalah tempat di mana aku kerjain semua orderan toko aku dan simpen semua stok barang. Yang aku lakuin pertama kali adalah ngelepas korden yang udah gak dicuci selama 2 tahun dan lanjut bersihin jendela. Aku gak tau debu-debu udah berapa lama ada di sini, karena kamar ini tuh emang gak ada yang nempatin. Aku cuman kesini kalau misalnya aku mau ngerjain orderan. Sedangkan toko aku udah tutup selama kurang lebih 6 bulan. Paling kalau kesini tuh cuman nyapu lantai, atau cuman ngelap-ngelap meja, kalau sampe bersihin jendela jarang banget. Oh iya, mumpung aku lagi ada di ruang jualan, aku mau kasih tau ke kalian organizer baru aku. Ini adalah bezel organizer by boxypens, yang aku pegang ini adalah yang orb square. Uniknya, bezel ini bisa dilepas-pasang supaya lebih mudah kalau mau dibersihkan. Karena bahannya dari akrilik, kita bisa gambar-gambar atau tulis-tulis sesuka hati menggunakan poska di bezel organizer ini. Aku tulis pen atau pulpen karena nanti aku bakal taruh pulpen-pulpen ini di organizer yang ini. Buzzel organizer dari boxypens, simple tapi lucu, dan ukurannya cukup besar. Aku jadi bisa taruh beberapa pulpen aku di sini. Kalau yang ini adalah yang slow square, dia beda sama yang tadi. Ini itu dia kayak bentuk folder gitu loh, di bagian atasnya kalian bisa tulis. Misalnya aku mau taruh highlighter di slow square organizer ini. Soal kualitas, gak usah ditanya lagi. Boxypens selalu quality over quantity, jadi mereka akriliknya kokoh banget, gak usah khawatir. Dan ini pasti bisa dipakai sampai lama banget. Selain itu, aku juga punya yang slow long nih, kurang besar. Apa coba? Ini ada 4 sekat, jadinya aku mau taruh poska aku di dalam kotak ini sesuai warnanya. Karena selama ini aku tuh cuma taruh poska di satu tempat gitu, dan warnanya kecampur-campur. Aku jadi susah kalau mau ambil berdasarkan warnanya. Yang aku suka dari slow ini, bentuknya unik banget. Dia kayak folder gitu, sehingga kalian bisa kasih nama di bagian atasnya. Ini dia organizers dari boxypens, Buzzel. Nanti linknya aku taruh di description box untuk amazing organizers ini. Cara perawatannya juga gampang banget. Kalian bisa tinggal pake air biasa atau air sabun, dan dilap menggunakan lap kayak gini. Atau kalian bisa pake tisu biasa. Aku mau kasih gak habis pikir sama boxypens yang ngeluarin organizers selucu ini, se-out of the box ini. Karena biasa akrilik itu bening biasa, dan mereka bisa bikin ini jadi makin cantik. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa langsung cek aja di instagramnya at boxypens.id, atau bisa langsung klik link di description box. Setelah ini, aku akan beres-beres kamar sambil sharing ke kalian tentang pengalaman aku waktu bersih-bersih kamar. Sebenernya aku gak punya cara tertentu atau cara khusus untuk ngumpulin mood buat bersih-bersih. Aku itu kalau misalnya udah ngerasa gak nyaman, pasti langsung aku bersihin. Misalnya nih, kamar aku udah kotor banget, bareng-bareng udah kecacar di mana-mana, debu udah banyak banget, nah itu pasti langsung aku bersihin. Emangnya kalian nyaman kalau kamar kalian kotor? Sebenernya gitu aja sih. Aku itu bersih-bersih kamar paling gak 2-3 hari sekali. Kadang kalau lagi semangat ya bisa tiap hari. Kalau rak-rak ini, aku tuh jarang sih sebenernya paling 1-2 minggu sekali. Karena kan emang jarang tersentuh ya, dan dia tempatnya di atas, jadi ngebersihinnya tuh agak susah. Aku punya saran buat temen-temen yang punya rak seperti aku ini, gak usah taruh banyak barang kecil-kecil di atas rak atau perintilan-perintilan, taruh barang yang bener-bener penting atau barang yang besar sekalian, supaya ngebersihinnya tuh gak susah. Nah, kalau laci rak ini aku jarang bersihin, maksudnya bersihin secara keseluruhan. Paling biasanya cuma aku rapiin aja, karena kan dia banyak barangnya ya, banyak skincare aku, jadi gak mungkin dong tiap hari aku keluarin, terus aku lap-lap, terus aku masukin lagi skincareku. Jadi ya ini sebutuhnya aja, balik lagi. Kalau misalnya aku udah ngerasa kotor, baru aku bersihin. Kalian juga banyak banget yang nanyain, aku itu pake cairan apa untuk bersih-bersih? Aku tuh gak ada cairan khusus buat bersih-bersih. Aku cuma pake air biasa yang aku masukin ke botol semprotan. Kalau misalnya ada noda yang susah dibersihkan, baru aku pake hand sanitizer yang mengandung alkohol, atau aku pake minyak kayu putih untuk bersihin noda-noda bekas solasi atau stiker yang lengket-lengket gitu. Banyak dari kalian juga tanyain ke aku, Kak gimana sih cara supaya kita itu tetep rapi? Berdasarkan pengalaman aku, organize semua barang sesuai tempatnya. Misalnya, aku simpen semua skincare dan obat-obatan aku di satu laci ini. Dan aku juga punya laci lain khusus untuk tempat menyimpan stasioneri. Jadi, semua jenis barang harus punya tempat khusus berdasarkan kategorinya supaya gak tercampur. Kalau laci atau tempat penyimpanannya terbatas, kalian bisa pake satu laci yang sama, tapi diberi sekat atau wadah pemisah, supaya ya sama biar gak tercampur. Nah, tips terakhir yang paling penting supaya kalian tetep rapi, kalau habis ambil barang, pastikan kalian itu balikin lagi barang tersebut ke tempat semula. Dijamin kamar kalian pasti rapi terus. Buat aku, bersih-bersih kamar itu bukan beban. Aku gak pernah ngedumel atau ngomel waktu bersih-bersih kamar. Tapi bersih-bersih kamar itu lebih ke me-time. Biasanya aku bersihin kamar sambil dengerin podcast atau cerita-cerita gitu di Youtube. Sebenernya, meja rias ini tuh gak kotor karena aku rajin bersihin pake kapas bekas skincare aku. Kan biasanya di kapas ada sisa toner atau misal water yang masih bisa kita pake lagi untuk bersihin meja. Ini adalah meja belajar aku yang super berantakan. Tadi malem habis aku pake untuk filming. Kalau filming, pasti ada aja yang berantakan. Aku mulai dari baresin stationery yang kececar-cecer. Terus aku lanjutin dengan menggulung lampu ring light dan tripod. Pokoknya peralatan-peralatan filming. Terus aku sapu ini, apa ya ini, ini kayak kertas-kertas gitu dari PR package-nya kemarin. Kalian jangan salvok ya sama sapu kok ya udah brodol semua. Tapi ini nyaman banget dipake. Setelah beresin lantai, aku lanjut ke meja belajar. Jadi disini aku beresin mulai dari gantungan-gantungan di papan Ikea skadis aku. Oh iya, kalau ada noda stiker atau bekas olasi yang nempel, kalian bisa bersihin pakai minyak kayu putih. Tapi karena aku lagi gak ada minyak kayu putih, aku pakai minyak kapa. Tetep bisa kok. Setelah beresin organizer-organizer yang nempel di papan, aku mau ambilin buku-buku pelajaran karena aku udah officially lulus. Sekarang aku udah bukan kelas 12 lagi, tapi aku udah lulus SMA. Senangnya. Dan folder yang dulu aku pakai untuk simpen buku pelajaran, sekarang aku pakai untuk taruh buku-buku gambar. Sebenernya rak-rak yang ada di atas meja ini gak jarang aku bersihin. Bisa 2-3 hari sekali. Tapi cetep banget debuannya. Kecuali rak yang atas ini, aku jarang banget bersihinnya. Bisa sebulan sekali. Aduh, jorok banget. Dan waktu beresin ini, aku jatoh. Karena ini tinggi. Aku naik kursi. Oke, jadi tadi aku habis jatoh dan lumayan sakit lutut aku. Cuman gak apa-apa, karena ini kamar aku belum selesai dibersihinnya. Jadi nanggung kalau gak dilanjutin. Kalau meja belajar, dalam satu hari bisa aku bersihin lebih dari satu kali. Tapi mejanya aja ya, gak termasuk rak dan laci-laci yang ada di bawah. Paling cuma nakulap aja. Banyak dari kalian juga tanya gimana supaya meja belajar itu tetap rapi. Kalau buat aku, jangan kebanyakan barang di atas meja. Taruh barang yang penting-penting aja. Selebihnya kayak barang-barang kecil itu taruh di dalam laci. Yang kedua, gak usah kebanyakan tempelan di dinding sekitar meja belajar kalian supaya gak terkesan sempit dan penuh. Setelah itu, aku lanjut ngelap barang-barang lain dan ngepel kamar. Kalau nyapu, biasanya setiap hari atau dua hari sekali. Tapi kalau ngepel, itu gak mesti tergantung mbak. Karena yang biasanya ngepel kamarku tuh ya si mbak. Kalau misalnya kamar aku kotor banget, baru aku ngepel sendiri. Yang terakhir, aku mau pasang spray di sini. Sebenarnya ada lapisan di bawahnya spray yang gak tau namanya. Tapi aku gak tau ditaruh mana jadinya. Udah deh, langsung aku sprayin aja. Dan ini kamar aku udah bersih. Pokoknya pesan aku buat kalian jangan males-males untuk bersihin kamar. Karena kalau misalnya kalian rajin bersihin kamar itu suasaranya pasti lebih enak serius. Sampai sini dulu ya. See you di part kedua. Makasih buat semuanya udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And I'll see you guys on my next video. Bye-bye. See you di part kedua.